Nggak ada alasan milih Prabowo, males milih Jokowi. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin ke sini, menurut saya makin ugal-ugalan. Kenapa seorang ayah yang adalah presiden Republik Indonesia menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Ada niat apa dibalik itu? Kita kan mesti tahu. Kejahatan itu terjadi karena kita lihat sesuatu, lalu kita merasa kalah, dan kita nggak terima. Atau kita ngeliat sesuatu, kita merasa nggak punya, tapi kita pengen. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini kalian pasti mengenalnya semua. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Panji Pragi Waksono Wong So Yudo. Waduh, namanya bang, susah banget nih. Maaf, izin yang bikin bapak saya, bang. Bapak saya, bang. Apalagi, Mas Pajisa ini kan orang Makassar, jadi agak susah menyebut kata-kata ini. Iya, ijin. Memang bapak saya. Tahu gitu dikasih nama Abraham Samad aja udah gampang. Tapi luar biasa nih namanya. Ada makna dari nama itu, Bang Panji? Ada makna, ada harapannya. Wong So Yudo itu bangsa perang alias satria. Itu dari bahasa sang sekerta ya? Betul. Bapak saya tuh sangat jawani gitu lah istilahnya tuh. Kalau Panji ya bendera atau lambang. Kalau Pragi Waksono, menurut dia, kalau Wicaksono adalah bijaksana, Pragi Waksono tuh kebijaksanaan. Jadi harapannya adalah, Panji ini, manusia ini adalah lambang kebijaksanaan para kesatria. Eh jadi pelawak. Wah jauh, jauh, jauh dari hal-hal. Tapi kan luar biasa kan lewat lawakan juga, kita bisa memberi makna bagi sebuah kehidupan. Kira-kira seperti begitu, Bang Panji. Kadang-kadang. Saya sih sebenarnya niatnya cuma pengen ngelawak aja. Kebetulan objek yang saya sering potret tuh objek-objek serius. Yang saya lawakin. Tapi kalau orang dapat nilai dari situ, alhamdulillah. Kritik sosial ya? Ya kurang lebihnya sering. Bum Panji, saya ini kan kalau melihat stand up ya, lawakan-lawakan anda, itu kan sangat berisi ya. Dan penuh dengan muatan sosial ya. Saya teringat jaman-jaman dulu nih, saya ini kan udah tua nih, beda dengan jaman-jaman. Dulu ada Bagito dan lain sebagainya. Betul, saya tumbuh besar dengan mereka juga. Ya jadi saya lihat, nggak kosong ya. Makanya saya suka nonton juga, wah ini luar biasa. Bagito tuh waktu itu kena kasus. Saya kan tuh Bang ingat atau nggak, Bagito tuh saking seringnya ngomongin pemerintah kan pernah kena kasus. Salah satunya kan Mbak Tutut. Iya, zaman baru-baru ya. Waktu itu dia jadi menteri kan. Terus dia kerjanya, dia sering di oleh masyarakat, di obrolan dan di warung kopi, disebut menteri yang kerjanya bikin peresmian terus. Iya, iya betul. Dia menteri apa ya? Menteri sosial pada saat itu. Mensos, betul. Dia lebih banyak meresmikan. Iya, kerjanya ngeresmiin mulu, anak kecil harga kan. Terus si Bagito bikin sketsa, peresmian toilet umum. Iya betul. Ada orang yang tampilannya kayak tutut suami Mbak Tutut waktu itu protes, dipanggil. Bang Panji ini kan Anda ini udah hijrah ya? Bukan hijrah ya. Dari jegot sih tampak iya. Berpindah, berpindah. Berpindah. Dari sebuah negara ke negara lain. Betul Bang. Negara Pamansam. Betul Bang. Boyong keluarga di semua. Betul Bang. Kira-kira kenapa ya? Karena kalau saya melihat ini jadwal ya, waktu kepindahan Bum Panji, saya mereka-reka deh. Pada saat itu lagi pemerintahan Jokowi, lagi hirup piku, dekat-dekat mobil pres mungkin, kritikan Bum Panji saya lihat banyak juga di lewat-lewat lawakan stand up komedi. Jadi saya berpikiran, jangan-jangan ini Bum Panji pindah ini karena takut nih sama Regi. Menghindar. Takut bisa meregimennya Pak Jokowi. Karena takut lewat undang-undang IT. Enggak. Gimana tuh? Kalau takut sih enggak Bang. Oh enggak. Saya Pak Jokowi tidak, sebenarnya yang lebih ngeri itu bukan Pak Jokowinya sih. Regimenya ya? Iya betul. Dan fansnya, fansnya juga agak takut. Buzzernya, buzzernya. Buzzernya agak takut. Tapi enggak Bang, saya kan senang kesenian ini. Saya benar-benar mencintai kesenian stand up komedi. Oke. Sehingga kalau ada pilihan dan ada kesempatan dan ada rezekinya untuk pindah ke sebuah kota di mana saya bisa lebih stand up dan bisa dikelilingi stand up komedi, ya itu kesempatan yang saya ambil. Ibarat kata kalau ada orang senang yang main bola, dikasih kesempatan main di Premier League kan, masa enggak diambil gitu? Kalau rezekinya ada gitu. Iya, iya. Ya akhirnya saya pikir, saya udah ngebangun karir lumayan di Indonesia. Dan sudah sampai punca ya, jadi udah kayak mentok ya. Sebenarnya sih masih bisa dihajar terus Bang. Hanya saja... Kan udah enggak ada saingan yang panji di Indonesia. Pengen mendaki. Ibarat kata pendakian saya mulai melandai Bang. Oke. Saya senang mendaki. Sudah enggak ada tantangan kayaknya kalau di Indonesia. Ya, enggak juga. Tapi mungkin gatel pengen ketemu tantangan yang seru gitu. Lebih serius ya. Iya. Di New York tepatnya. Oh, di New York ya? Di New York. Itu adalah kota kelahiran kesini dengan stand-up comedy. Stand-up comedy lahir di situ di tahun 60-an. Sehingga komedi klubnya paling banyak se-Amerika. Oke. Komikanya paling banyak se-Amerika. Show-nya paling banyak se-Amerika. Jadi saya pikir, wah udah kita pindah ke sini aja lah. Saya nabung, saya berjuang untuk ngembangin karir, ngumpulin duit. Duit ada, berangkat ke Amerika Serikat bersama dengan anak dan istri. Jadi berarti salah nih analisa saya, bahwa Bumpanji takut nih mungkin sama Rejem Joko. Takut sama Bang Jurni. Tahu nggak saya takut sama apa Bang? Iya. Asam Murad. Saya takut sama Asam Murad. Saya menghindari dalun cingkong gitu. Oh gitu. Udah nama kan kayak gitu-gitu lagi. Bumpanji, lihat nggak nih situasi sekarang? Apa yang kira-kira bisa digambarkan? Kan rasa-rasanya ya, kalau kita melihat ini demokrasi kita sedang dalam ancaman, dibungkang semua nih. Kita lihat lah, banyak lembaga-lembaga negara yang tumbuh setelah era reformasi itu dibungkang. KPK dibungkang lewat revisi undang-undangnya. Betul. MK sekarang lagi revisi undang-undang. Betul. Semua itu pembungkaman. Undang-undang IT itu jelas-jelas pembungkaman. Ya, betul. Apa itu, membungkang kreativitas orang kan. Ya. Dan yang terakhir menurut saya ini yang paling fatal nih, revisi undang-undang penyiaran. Kira-kira bagaimana Bumpanji lihat ini semua? Suram banget. Tapi sebagai pelawak, saya hanya bisa ngerespon lewat lawakan lagi kan. Makanya, saya ini sekarang... Bang Panji, kalau Bang Miim, Bang Gito, nggak mau dibilang pelawak. Seniman. Seniman dia. Iya, iya, iya. Tapi Bang Panji selalu bilang pelawak ya? Iya. Kalau saya sih menganggap diri saya pelawak. Saya sih, saya diberkahi karir yang Alhamdulillah, saya nggak bisa, saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi saya diberkahi oleh idola-idola saya seperti Pada Indro, WarCop, dan Bang Miim, yang kalau ditanya sama orang secara terbuka stand-up comedian favorit itu jawabannya saya. Padahal saya juga kayak gini karena mengikuti mereka. Saya kan nggak mungkin kayak gini kalau bukan karena WarCop, atau karena Bagito, gitu. Dan justru, orang suka nanya sama saya, lu kalau stand-up kok kayaknya tajam banget, lu nggak takut? Saya selalu bilang, lah gue tumbuh besar itu dari yang kayak gini. Saya tuh ngeliat Bagito, gitu. Saya tuh ngeliat WarCop, gitu. Di saat ada Sri Mulat yang dijuluki Pelawak Istana, karena sering menghibur presiden, WarCop kan nggak, gitu. WarCopnya kayak kampus, gitu, intelektual, gitu. Nah, jadi saya sekarang terpatron hal yang sama. Makanya ngeliat kersaha di Indonesia, ujung-ujungnya jadi bahan matri stand-up. Dan memang betul, saya khawatir dengan, kekhawatiran yang terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik, tapi di daerah-daerah. Jadi, dia menjalar ke daerah, ya? Iya, sebenarnya kan kita tahu, ya. Abang juga pasti tahu. Jadi peristiwa-peristiwa Gibran ini akan menginspirasi orang di daerah? Lebih tepatnya jadi legitimasi, Bang. Oh, legitimasi. Nah, ini presiden aja nggak apa-apa, gitu kan. Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak boleh, gitu. Iya, gitu ya. Ya, kita agak susah nih berdebat, ya, karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Iya. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah. Iya. Yang juga presiden Republik Indonesia. Iya. Yang nggak mungkin, nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Iya, iya, iya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama anaknya. Tapi kan sayang kan tidak dengan ya dah lu maju apapun yang lu mau gitu. Menjurmuskan ya? Iya. Nggak ada cara menjurmuskan. Walaupun saya sebenarnya dalam hati berpikir, kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih. Cuma, cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan karena mereka semua akan selalu bilang, lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, karena sekarang jadi enggak gitu. Hukum kan nggak ngeliat, tapi kan ini baik, kalau orang baik boleh deh, kalau orang gue nggak suka nggak boleh deh, kan ini hukum nggak ngeliat kayak gitu. Nah, jadi itu mengkhawatirkan, habis itu ada ibarat main catur, ada hal-hal yang ditaruh untuk skagmat gitu kan. Ya, RU penyiaran salah satunya. Kita masing-masing punya kanal YouTube yang lagi dibangun dan kita tadinya cukup bangga dengan independensi yang kita punya, tapi bentar lagi kita semua mesti lewat KPI. Padahal kinerja KPI saja meresahkan. Buat saya ya, sebagai yang saya pernah dipanggil. Mungkin bukan meresahkan, tidak kredibel, kira-kira. Bisa jadi. Saya sebagai sebuah kelembagaan, saya menghormati. Ya, lembaganya kredibel. Yang kita selalu pertanyakan kan adalah, kinerjanya. Betul, kinerjanya. Bagaimana itu dijalankan. Saya diundang pernah sekali, untuk mewakili stand-up comedy dan menjelaskan kepada semua orang di KPI. Cuma menjadi super body, nah ini nanti menarik juga sih. Kita kan, saya banyak pengen nanya soal KPK sebenarnya. Oke, silahkan mas. Tapi menjadi super body seperti KPI, orang jadi khawatir. Kalau semua konten itu harus atas dalam terkutip restu mereka. Harus atas kemauan mereka. Dan bukan cuma itu saja. Apapun yang di broadcast, harus luhur nilai. Kayak misalkan contoh, kalau saya tidak salah ingat, saya lupa bahasanya seperti apa, tapi di aruh penyiaran itu ada tulisan, nggak boleh di dalam tayangannya, ada tokoh-tokoh yang menggambarkan kejahatan. Jadi nggak boleh ada orang pakai narkoba, nggak boleh ada orang melakukan kejahatan. Lah, film Batman apa jadinya kalau nggak ada penjahat? Tiap hari cuma jalan kaki doang, nyari kopi. Nggak ada seru-serunya nih. Masa film nggak boleh ada orang jahatnya? Kan ini kan jadi sesuatu yang layak di debat lah. Tapi yang mengkhawatirkan itu adalah, sebenarnya ini tuh adalah anak catur yang ditaruh. Untuk apa sebenarnya? Apa yang lagi ingin diharapkan dari sini? Pembungkamankah? Karena kita berdua sempat hidup di era Soeharto, di mana media sampai di Bredel, ya kan kita khawatir gitu. Karena kadang kan history repeats itself. Kita pengen memastikan, nggak semua yang buruk-buruk kembali lagi terjadi di hari ini gitu. Emang suram, Bang? Kalau Bumpanjiliat itu bisa diidentifikasi ya. Itu salah satu bentuk pembungkamah, Bang? Kalau menurut saya itu ya. Kontrol yang terlalu keras gitu. Yang jadi masalah adalah... Jangan dulu, Bumpanjil. Kalau kontrol terlalu keras, berarti daya kreativitas kita menjadi tidak maksimal. Satu itu, tapi juga independensi kan. Oh, independensi. Kalau kritik dianggap penghinaan, susah banget mengharapkan ada perbaikan kan. Oke. Susah sekali. Jadi tidak akan ada perubahan dan perbaikan ya. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah, kadang-kadang tuh orang nggak bisa berubah kalau nggak tahu ada yang salah kan. Oke. Orang harus tahu dulu ada yang salah. Dia salah, baru dia bisa berubah. Contoh, kadang kan orang bau nggak sadar dia bau. Karena dia hidup bersama dengan bau badannya kan. Kita kan harus bilang, eh badan lu bau gitu. Kadang dia tersinggung, tapi setidaknya ada yang ngomong sama dia, sehingga dia punya peluang untuk berubah. Oke. Nah, orang-orang seperti content creator, abang, ayah-ayah sendiri, lewat stand-up ataupun lewat Youtube, itu kan kerja kita kan memotres sesuatu dan bilang, itu salah deh kayaknya. Iya, iya. Nah, kalau ini aja kemudian tidak boleh, wah susah banget kita berharap ada perbaikan. Oke. Nah, ini yang membuat saya resah. Kocak sebenarnya, tapi ya resah juga. Bang Panji, kalau semua tersumbat nih, untuk melakukan kritik dan koreksi, apa yang bakalan kita lakukan? Nah. Kalau disumbat semua nih. Kan kita disumbat nih. Ini mancing nih. Ini mancing pernyataan subversif dari seorang Panji. Tapi saya sejujurnya ragu akan terasa kesumbat. Itu hebatnya pemain-pemain zaman sekarang. Oke. Mereka tidak akan membuat kita merasa tersumbat. Karena kalau iya, pokoknya, kalau jangankan rakyat ya, anjing aja, kalau sudah terdesak, pasti gigit balik. Nah, mereka nggak mau tuh membuat rakyat merasa terdesak, karena akan bahaya sama mereka. Oke. Yang kemungkinan akan terjadi adalah menyandera kita dengan kenyamanan. Jadi kayak, kan lu gua bikin nyaman. Dan lu hebatnya. Dan lu hebatnya. Iya. Udah, kalau lu pengen kayak gini, yaudah sama gua aja terus. Gitu kurang lebihnya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya kita hidup di dalam sang karma saja. kita nggak bener-bener merasakan, ya lagi-lagi ya, di era Soeharto tuh kan kesannya kan semua serba bineka tunggal ika gitu. Kesannya kita semua serba nyaman dan bersatu. Tapi kan keragaman ketika diseragamkan, ya konflik hilang. Konflik ya. Tapi, di mana keragamanya gitu. Harusnya keberagaman itu saling menyapa aja ya. Makanya saya selalu bilang, Indonesia tuh harusnya bukan dijadikan satu. Dijadikan bersatu. Kalau dijadikan satu, kesana tuh yang lain tuh hilang gitu. Kalau dijadikan bersatu, berarti kita tahu ada keragaman, tapi kita gabung. Menyatukan ya. Iya. Supaya dalam persatuan itu mereka saling menyapa aja ya. Betul. Tapi, tentu bersatu itu susah. Indonesia tuh mungkin di dunia ini negara yang paling tinggi tantangan bersatunya. Kita tuh bukan cuma berpisah dari sisi pemikiran. Bukan hanya berpisah dari sisi adat dan suku. Secara fisik pun memang berpisah ke pulau-pulau kan. 17 ribu. Tapi kan itu kan ada konsekuensinya. Hidup di negara kepulauan, kita butuh jembatan. Nah Indonesia ini kurang jembatan. Kurang orang yang mau bersedia jadi jembatan pemersatu. dari antara satu pulau dengan gagasan A dan satu pulau dengan gagasan B yang kerjanya saling curiga, harus ada yang mau jadi jembatan. Supaya bisa nyebrangin satu sama lain gitu. Kayak, saya nggak akan mungkin tahu apa yang ada di kepalanya abang kalau saya nggak dialog sama abang. Kadang jembatan untuk dialognya terjadi itu nggak pernah ada. Nah Indonesia itu butuh individu-individu penjembatan itu. Bukankah seharusnya pemerakarsa jembatan itu harusnya itulah peran pemerintah di situ. Betul Pak. Iya kan? Harusnya kan dia mengambil peran itu sebagai medianya untuk menjembatan ya kan. Betul. Tapi istilah saya pemerintah itu dan saya bukan hanya ngomong rezim yang sekarang ya. Maksudnya secara umum di banyak negara emang short-sighted gitu. Dia punya kepentingan untuk terlihat baik hari ini ketimbang masang fondasi untuk di masa depan. Sambil contoh. Kalau saya jadi Presiden Jokowi di periode kejadian saya legasi saya ketimbang bikin IKN mending bikin aturan dimana partai pendanaannya lewat negara. Menurut saya. Biar ada capnya biar diperiksa BPK biar nggak ada korupsi. Oke. Tapi kan Legisinya harus begitu ya? Menurut saya. Oke. Karena udah kalau Pak Jokowi pernah bilang saya ini udah di periode kedua nih saya udah nggak ada beban lagi saya akan lakukan apapun yang terbaik. Bukannya nggak setuju dengan IKN tapi kalau ada yang lebih mendesak itu kan korupsi yang terjadi di Indonesia yang akibat karena pendanaan sekarang gini deh kalau berkuasa bisa bikin pengerahan logistik segede gitu kayak bonsos gitu maksudnya. Dikana remnya juga nih kawan. Iya kayak bonsos gitu. Sekarang saya misalkan saya dari luar kekuasaan. Nggak punya nggak punya kemomba untuk numpahin logistik kayak bonsos dong. Mesti nyari duit dong. Duit dari mana kalau nggak dari meroyek. Nah kan PR kan kalau misalkan partai-partai ini akhirnya korup mulu supaya bisa punya duit. Kasian rakyatnya. Jadi ya lakukan seperti apa yang dilakukan di NBA setiap klub tuh ada salary cap gitu. Jadi setiap partai ini jumlah lu ini duit lu nah lu bermain dengan ini. Nah rakyat tentu akan menentangkan. Rakyatnya bilang oh enak aja. Mana mau gue membiayai bangsat-bangsat itu. Karena rakyatnya gitu kan. Pada saat bersamaan partai juga ih gue nggak mau sebenernya dinaik pemerintah karena jadi nggak banyak ruang bermain. Tapi moga-moga presiden suatu hari itu punya keinginan untuk menjadikan itu sebagai legasi. Karena sebenarnya untuk para partai juga ada untungnya. Artinya mereka jadi biaya politiknya jadi nggak gede gitu. Kan PR kan. Bu Panji heran nggak Bu Panji melihat perubahan yang luar biasa dari sikap dan tindakan Jokowi. Iya. Kan awal-awalnya itu kita berharap banyak ada orang jujur nih sederhana itu kan yang tampak. Terus ternyata tidak seperti itu. Kaget nggak Bu Panji atau memang Bu Panji bilang ah itu kan memang cuma pencitran. Sejujurnya harus saya akuin saya kaget sih. Hanya saja saya tersadarnya lebih cepat daripada rata-rata orang. waktu 2019 saya mungkin agak lambat tersadarnya. Disadarkan oleh Bu Panji aja saya. Karena nonton stand up-nya Bu Panji baru saya sadar. Masa sih abang nggak lah. Waktu waktu 2019 saya bikin video YouTube dan video YouTube itu nonton jutaan. Video YouTube itu adalah nggak ada alasan milih Prabowo males milih Jokowi. Jadi pada periode itu saya udah udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin kesini makin menurut saya makin ugal-ugalan. tapi saya adalah bagian dari orang-orang yang berharap dulu kan majalah Time ada cover dimana depannya muka beliau A New Hope. Saya salah satu yang berasa apa iya jangan-jangan New Hope ya. Jadi berarti Time salah juga ya Bang Predik. Banyak juga tuh Bang yang pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi ternyata korupsi kan ada juga Bang. Saya nanya boleh nggak? Boleh-boleh. Silahkan. Saya tadi lagi ngomongin soal super body. Oke. Iya. Serangan terhadap KPK kan sering karena dianggap KPK tuh terlalu powerful. Powerful? Terlalu powerful. Salah satu dampaknya adalah di RU Penyiaran juga ada larangan jurnalisme investigatif terhadap yang lagi berjalan. Itu kan satu hal ya. Tapi waktu itu kalau saya tidak salah KPK tuh sekarang lagi kena bukan kena ya maksudnya ada ada usaha untuk tidak ada OTT. Oke. Nah kalau abang sendiri berpendapatnya apa tuh? Soal niat untuk nggak boleh dah operasi tangkap tangan gitu. Itu kan wacana ya. Iya. Wacana yang dihembuskan. Gimana ngipasnya kan Bang? Bisa kejadian tuh? Pada saat itu kan yang pertama mengembuskan itu oke Luhut kan bahwa untuk apa itu ada OTT dan lain-lain sebagainya yang nggak terlalu penting kan. Menurut saya itu penting Bum Pandi untuk sebagai deterrent efek. Deterrent efek? Ya deterrent efek ya. Karena kan orang bilang ada nggak manfaat besar dari OTT? Ada. Menurut saya itu menimbulkan deterrent efek. Kalaupun orang menyatakan itu OTT ada tapi kok korupsinya juga semakin besar. Saya mau balik logika itu kalau seandainya tidak ada OTT jangan-jangan lebih besar daripada sekarang juga. Kan orang bilang begini nih Betul-betul. Kok ada OTT tapi korupsi itu masih merajalela semakin besar. Logika itu saya mau balik lagi. Kalau seandainya tidak ada OTT jangan-jangan jauh lebih besar daripada sekarang. Iya. Kan gitu kan? Iya betul. Jadi itu logika saya. Kemudian yang kedua super apa tuh? Superbody ya? Ya dianggap superbody terlalu powerful. Terlalu powerful. Jadi banyak orang menyangka bahwa dengan superbody-nya KPK ini dia bisa abuse of power. Bisa terjadi penyalahgunan kekuasaannya. Tapi menurut saya sih sebenarnya jauh dari itu. Karena ada sistem yang diciptakan di KPK menurut regulasinya yang tidak memungkinkan orang individu-individu melakukan abuse of power. Sistem itu yang disebut kolektif-kolegial. Misalnya gini nih. Sebuah perkara yang diputuskan di KPK apakah dia naik ke tingkat penyidikan kalau naik ke tingkat penyidikan disitulah orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu harus melewati yang namanya forum expose kolektif-kolegial. Jadi dalam forum itulah dibongkar ada nggak alat buktinya orang ini bisa jadi tersangka. Dan nanti disetujui oleh semua orang semua pimpinan lima orang itu kan sifatnya kolektif-kolegial baru itu bisa terlaksana. Kan itu tidak terjadi misalnya di kepolisian dan kejaksaan. Karena dia sifatnya tidak kolektif-kolegial. Padahal dia tidak super body. Justru dia bisa melakukan abuse of power. Makanya jangan heran Bumpani kalau Anda ke kantor polisi kan ada anekdotnya yang bilang waduh susah nih kalau kita berhubungan dengan aparat penegak hukum. Kita hilang kambing lapor yang hilang nanti jadi sapi. Kan gitu ada anekdotnya. Itu kan fakta kan. Iya betul. Lucu. Jadi sebenarnya intinya begitu. Kalau saya sih yang pernah berada di dalam bukan mencoba membela tapi mencoba memperhatikan bahwa ada aturan di dalam undang-undangnya yang sifatnya kolektif-kolegial. Terus code of conductnya Bumpani saya tuh udah pernah membandingkan code of conduct yang ada di seluruh profesi Indonesia maupun lembaga-lembaga pemerintah. Tidak ada code of conduct yang setemukan serijit dan setegas dan sekeras sanksi seperti yang ada di KPK. Gak pernah. Saya ini satu contoh Bumpani waktu tahun 2016 itu saya udah berhenti jadi KPK saya diundang oleh Bank Indonesia mereka mau merumuskan code of conduct Bank Indonesia itu saya diundang lah presentasi jadi ada dua orang disitu saya dengan orang DPR untuk presentasi bagaimana sih code of conductnya KPK terus DPR ketika saya menyampaikan mengulas code of conductnya KPK tau gak forum yang hadir Bank Indonesia pada saat itu kumpul semua seluruh Indonesia bercanda dia dalam pabram kalau code of conductnya KPK ini kita adopsi bulat-bulat maka saya yakin satu minggu setelah diberlakukan hampir sebagian besar pegawai akan resign saking tegas dan kerasnya jadi serotolerans tidak ada toleransi sedikitpun maka itulah yang membentengi orang-orang KPK untuk takut dia takut melakukan gini contoh saya mau kasih contoh yang fakta supaya gak dikatakan aku pernah dengar gak orang yang bernama Brotoseno Brotoseno pernah dengar kan jadi Brotoseno ini polisi yang ditugaskan ke KPK ketika dia bertugas di KPK dia jadi penyidikan ketika dia jadi penyidik di KPK dia bisa berlaku seperti orang KPK tidak melakukan penyimpangan tidak pernah melakukan penyimpangan berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik nanti gak mas Panji tapi apa sesungguhnya yang terjadi ketika dia keluar dari KPK ini yang saya mau katakan bahwa code of conduct itu membatasi orang untuk melakukan pelanggaran code of conduct yang keras tegas dan jelas itu walaupun kita punya niat Bum Panji mau melakukan pelanggaran itu menjadi tidak akan kita lakukan karena kita takut sekali dengan isi code of conduct itu Brotoseno waktu dia jadi penyidik di KPK itu dia mulus sampai keluar dan habis masalah jawatan di KPK tidak ada masalah apa sesungguh yang terjadi Bum Panji ketika masa tugasnya berakhir di KPK dia dikembalikan ke kepolisian karena dia dari KPK dia menjadi penyidik anti korupsi perkara-perkara korupsi di kepolisian tau gak ketika dia dikepolisian menjadi penyidik kasus-kasus korupsi dia tertangkap sendiri oleh polisi menerima suap kurang lebih 2 miliar kira-kira seperti itu ya dan hari ini kan dia di penjara kemudian dipecat yang saya mau bilang begini Bum Panji ketika dia di KPK kenapa dia tidak melakukan itu padahal saya yakin tawaran suap yang dia ditawarkan di KPK gak ada apa-apanya itu 2 miliar kalau orang mau disuap di KPK pasti yang tawarkan dia 10 miliar apa dan lain sebagainya tapi kenapa dia gak lakukan itulah yang membuktikan kalau saya cuma ngomong bilang ini bagus itu kan orang bisa bilang asbun tapi kalau ada fakta gak bisa dibantahkan kenapa waktu di KPK dia tidak melakukan itu bukan berarti tidak ada kesempatan besar banget kesempatan malah paling gedenya paling gedenya paling minimal saya ya minimal 10 M lah kenapa disana dia tertangkap melakukan pelanggaran itu cuma 2 M code of conductnya beda karena code of conductnya karena code of conduct di KPK itu tidak memberi ruang orang untuk bisa melakukan pelanggaran keras Mbak saya tambah penasaran kalau nangkep dari apa yang Abang bilang itu kan harusnya ada sesuatu yang kita bisa pelajari karena yang orang masih suka lupa kalau KPK itu kan menurut saya kan kasus korupsi yang berarti berkaitan dengan penyelewaan dana pemerintah lah ya tapi kan perilaku koruptif itu kan bisa dilakukan siapa aja termasuk kita-kita ini betul waktu itu ada contoh waktu itu semenaik di Masjid Al-Jabar yang di Bandung ada tukang parkir yang matokinya itu 10 ribu 15 ribu lah bahkan ada 150 ribu saya dengar kabar sehingga dia dapet duit di masjid lagi dia dapet duit tidak yang seharusnya di Bandung nih ini kan berarti perilaku itu juga ada di level apapun kita gak perlu ada di lingkungan pekerjaan yang duit seliwurannya itu miliaran gak perlu kalau kita ngeliat ada peluang atau orang dengan niat jahat gak ada peluang diambil tuh pasti peluang itu nah sekarang kita kan nanya kan kalau ada cara untuk menciptakan semacam code of conduct di lingkungan yang lebih kecil di lingkungan di masjid di kantor kecil kita di warung itu tuh ada prinsip-prinsip apa yang apakah prinsipnya intinya adalah hukuman mesti tegas pengawasan kenceng apa tuh prinsip-prinsipnya biar kita bisa pakai juga gitu walaupun saya gak mungkin bikin code of conduct seperti KPK tapi kan kita kan pengen belajar juga gitu iya pertama itu prinsipnya bahwa sanksi itu harus tegas kemudian yang kedua code of conduct itu tidak boleh berisi penafsirannya interpretatif harus rigid contohnya begini di KPK dia menjelaskan pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan tempat hiburan yang dimaksud A karoke B yang begini modelnya kemudian klub malam yang begini jelas jadi orang gak bisa berdebat pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi pemberhentian dan pemecatan dengan tidak hormat jelaskan jadi gak bisa berdebat kalau misalnya dia cuma bilang pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan tempat hiburan bagaimana nih kita bisa berdebat itu interpretasi itu di KPK begitu dan dia langsung menyatakan pelanggaran terhadap aturan ini akan sanksinya berupa pemecatan pemberhentian dengan tidak hormat padahal belum dikorupsinya baru masuk karena kenapa itu dia menjaga marwah bayangkan itu kemudian konflik kepentingan itu diatus semindirikan rupa seperti begini Bapak Pandi seluruh fasilitas negara yang dibiaya oleh negara itu tidak boleh digunakan berkaitan dengan kepentingan kepentingan yang sifatnya bukan dengan tugas misalnya gini dan itu pelanggarannya jelas semua yang yang saya katakan tadi ini itu diatur juga di lembaga-lembaga pemerintahan tapi sanksinya tidak tegas bahkan ada sanksinya saya perhatikan peraturan pegawai negeri sipil itu cuma misalnya sanksi terhadap pelanggaran ini SP1 SP2 SP3 baru setelah SP3 pemberhentian jadikan orang tidak takut masih ada 3 kuota itu tidak penggunaan fasilitas seperti di KPK tidak boleh menggunakan fasilitas negara tidak berkaitan dengan tugas misalnya dulu kita dapat kendaraan dinas kalau di pemerintah itu kan bisa aja dipakai anak-anaknya sering kalau kita jangankan anak misalnya kendaraan dinas itu saya pakai bukan berkaitan dengan tugas saya itu pelanggaran dan itu pemberhentian kalau saya lakukan misalnya gini saya pakai nih kendaraan dinas saya mau ke tempatnya Mas Panji padahal saya cuma mau pergi ngobrol-ngobrol karena kita berteman misalnya udah pulang kantor pun ini udah selesai jam kantor terus saya pikir udah deh kamu antar saya ke tempatnya Mas Panji aku mau ngobrol-ngobrol ketemu nih teman lama sudah lama gak ketemu ngopi-ngopi itu udah pelanggaran berat pemberhentian kalau di Pegawai Negeri Sipil sama begini ini pasti Bum Panji ketawa ada satu lagi ya pernah suatu ketika saya itu dipanggil di Bali hari Sabtu loh untuk cerama karena setiap tugas kita itu akan dibiayai oleh negara biaya oleh kantor jadi karena saya berkaitan dengan tugas yang memberikan cerama umum tapi itu kan hari Sabtu sudah libur sudah bukan masuk dalam kategori kerja tapi tugas saya itu tetap tugas kantor walaupun dari ribu jadi saya tetap dibiayai semua mulai dari transportasi darat udara sampai hotel penghinapan di Bali bukan panitia itu KPK yang tanggulangi semua jadi ketika karena saya tahu acara ini berlangsung hari Sabtu hari libur saya mengajak istri saya kan hari libur gak apa-apa dong karena saya tahu bahwa istri saya tidak dibiayai kantor maka saya membelikan tiket istri saya tiket pesawat semua kan gak ada masalah itu kan berangkatlah aku sama-sama ke Bali tapi saya pakai duit pribadi untuk bayar ketika saya membawa istri saya ke hotel itu yang kamarnya yang dibayar oleh KPK dan saya memasukkan istri saya disitu maka itu pelanggaran berat di KPK saya akan dipecat kalau saya melakukan ada enggak ada enggak tolong tunjukkan saya ada enggak code of conduct di Indonesia sekeras itu jadi apa yang saya lakukan pada saat itu pindah kamar saya keluarin duit nyewa kamar dari duit pribadi saya pindah situ ini saya kosongkan aja keras dan tegasnya dan itu ada di dalam kotak kebenarnya pelanggaran terhadap ini pemberhentian dengan tidak hormat gak bisa berdebat kan gak interpretatif kan itu kalau seorang KPK istri saya dikasih kamar terpisah seneng dia akhirnya tidur gak ada suara ngorok jadi ini gambaran bahwa hal-hal yang dianggap wajar ini kan wajar kalau di tempat lain wajar loh masa kamar aja gak bisa dipakai istri ini wajar loh kalau di tempat lain ini menjadi sesuatu yang tidak wajar di KPK dan saya bangga pernah berada di sana karena itulah yang membentuk karakter saya setelah saya keluar tadinya kita mungkin masih anggap ini biasa itu menjadi jelas hitam putihnya kalau di sana memang banyak orang mengatakan kita menjadi menderita di sana ini tinggal pilihan hidup aja tapi itu menarik saya seneng sekali kalimat itu orang luar akan terkesan bahwa itu menderita tapi ini memang cuma panggilan tugas aja pilihan hidup aja pilihan hidup pilihan hidup aja orang suka bilang gitu ketika melihat saya ke New York emang lu bukannya ngulang lagi dari nol semuanya surba berat gak punya kendaraan pribadi gak mikir karena sana emang gue memilih untuk ke New York untuk berjuang jadi pilihan hidup padahal di Indonesia sudah nyaman ya ya lumayan jadi begitu loh Bumpanji sekilas tentang KPK itu banyak orang gak tahu sekeras itu tapi saya kecewa lagi-lagi saya kecewa setelah undang-undangnya direvisi dan masuk Firli CS saya baru mau ngomong itu banyak pelanggaran kode etik itu kenapa karena memang kode opondaknya sudah dirubah sama dia dia kasih longgar walaupun sudah longgar kan banyak pelanggaran kode etik termasuk Firli sendiri si Lili yang nonton balap formula di Mandalika itu kan dia melakukan pelanggaran itu kalau di zaman saya Lili itu dipidanakan dipidanakan bukan sekedar karena itu udah pelanggaran pidana menerima gratifikasi bos itu kan gratifikasi kan gini saya kasih you tiket nonton di sana saya sebagai penyelenggaran negara gak boleh itu gratifikasi itu udah gratifikasi orang banyak gak tau soal gratifikasi ada banyak lembaga pemerintahan itu misalkan gini ini yang lazim terjadi kalau lagi ramadhan lagi lebaran ngirim parsel terima kasih ya udah bekerja sama kalau di beberapa lembaga pemerintahan dimusnahkan itu parselnya iya kan gak boleh nerima apa-apa ada nilainya sih itu hari kita memberi supervisi kepada lembaga pemerintahan kita meminta mereka membentuk satu unit di setiap kantor unit pengendalian gratifikasi jadi misalnya parsel jangan dimusnahkan dia kumpulkan oh untuk disumbangkan disumbangkan kembali atau dibagi rata kepada pegawai-pegawai yang ada di level bawah itu pada kita supervisi jangan dimusnahkan kalau itu ya dikumpulkan itu sebenarnya intinya kan dulu sehingga kita membuat begitu gratifikasi itu tipis sekali loh dengan hal-hal yang menurut kita itu wajar seperti begini kalau misalnya nih mas Panji nih anggota DPR anda mau keluar negeri ke Amerika katakanlah terus anda lihat nih ada sebuah tour tour travel menawarkan diskon misalnya diskon umum ya aku bilang diskon umum 30% kepada semua pembeli tiket disitu lewat tour itu lewat travel itu terus karena anda sebagai anggota DPR anda sudah datang disitu anda kebetulan mau beli tiket disitu si pemilik travel itu tahu bahwa anda anggota DPR ditambahin ditambahin bukan 30 35 diskonnya 5% nya itu gratifikasi wow karena dia tahu saya ini anggota DPR sampai anda dikasih diskon yang lebih yang buka umum tapi kalau anda dikasih diskon 30% itu bukan gratifikasi seperti orang pada umumnya tipis banget tipis banget itu banyak orang yang gak ngerti tuh kira-kira seperti itu Bapak di share kita ya kalau orang bertanya kenapa itu biasanya kan karena akibat gratifikasi akhirnya jadi sebuah kerjasama jadi berlanjut tapi hanya karena gratifikasi bukan karena merit ya bukan karena kemampuan kan itu bisa mempengaruhi ya jadi bisa terjadi konflik kepentingan konflik of interest tidak adil aja dalam setidaknya berkompetisi mempengaruhi kejiwaan kita kan mempengaruhi tindakan kita mempengaruhi niat kita seperti temanya Bung Panji mens rea niat jahat niat jahat sering mendengar istilah itu kalau abang pasti sering mendengar istilah itu itu kenapa sampai ada tema begitu Bung Panji pertama-tama saya tuh kalau bikin pertunjukan senap seneng banget pakai istilah yang nggak lazim saya pernah bikin pertunjukan judulnya keadaan kahar di tengah-tengah pandemi tahun 2020 sebagai seniman saya pengen ngerespon pandemi ini terus ada pertunjukan keadaan kahar saya pernah bikin pertunjukan judulnya septic tank jadi saya seneng pakai istilah-istilah yang menarik lah nah mens rea waktu saya denger pertama kali saya merasa tertarik karena niat jahat saya ngerasa orang tuh selalu merasa pelawak seperti saya tuh punya niat jahat oh lu pengen mencemari nama baik orang ya oh lu pengen menjatuhkan reputasi nggak ada kami ini cuma pengen ngelawak doang aja nggak ada niat jahat namun pada saat yang bersamaan keresahan saya tuh banyak bersirkulasi di area politik hukum yang mana kadang-kadang saya merasa kita tuh kalau ngeliat tindak tanduk seseorang tuh mesti ngeliat niat di baliknya kenapa seorang ayah yang adalah presiden republik Indonesia menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden ada niat apa di balik itu itu kan kita kan mesti tahu kita jangan ngeliat sesuatu hanya dari kejadiannya saja nah ini sesuatu yang membuat saya menarik dan saya di tahun depan itu pengen tur ke 10 kota di luar Jakarta 11 sama Jakarta membawa dimana aja tuh Bang Panji bisa nggak disebutkan belum bisa disebutkan tapi 10 kota ya iya 10 kota di Indonesia 11 sama Jakarta periodenya April 2025 sampai Agustus 2025 dengan tema mens rea tapi penjualan tiket udah dari 10 Agustus Bang di mens rea.id iya abang mau nonton netizen ya denger nih nanti nggak boleh gratis dikasih ntar kalau mau nonton silahkan kalau abang sering ngeliat saya ngomongin politik di stand up saya nah ini bayangin satu pertunjukan seperti itu dan ya moga-moga menarik untuk orang yang peduli sama politik saya rasa ini tema yang cukup menarik ya walaupun mungkin bahasa mens rea itu mungkin bahasa yang tidak familiar bagi orang awam betul tapi ibaratnya kalau dia sebuah produk dipasang di etalase maka dia membangkitkan niat kita untuk memilih produk ini kan gini kan ini barang nih di etalase dipamer nih dari kalau mens rea ini dipamer kita tiba-tiba oh ini aku mau ambilin pengennya begitu harapnya seperti itu karena lagi-lagi ketika saya bikin pertunjukan kalaupun saya nyebut nama-nama politisi kalaupun saya nyebut nama-nama orang terkenal nggak ada niat jahat beneran saya cuma pengen bikin orang ketawa kebetulan objek-objek ini lucu bagi saya kebetulan stand-up comedian selayaknya seniman itu kan hanya bersedia dan bisa memotret apa yang menarik buat dia kayak memotret fenomena sosial ya bisa fenomena bisa kayak misalkan Monet sebagai seorang pelukis objek yang senang dia lukis adalah danau teratai air sore hari itu objek yang dia suka lukis setiap comedian juga kayak gitu ada Raditya Dika yang senang memotret pernikahannya untuk diceritakan ada Panjipragi Wars Sono yang sering memotret situasi politik beda-beda aja nah tapi ujung-ujungnya ini adalah sebuah karya seni karya lawak karya komedi yang tidak diniatkan untuk jahat emang cuma pengen bikin orang ketawa aja dan mengedukasi ya kalau ujung-ujungnya orang belajar dari situ saya bersyukur karena kalau negara demokrasi kan menandakan pengambilan keputusan kita secara kolektif itu menentukan arahnya nah kan pertanyaannya kan adalah pengambilan keputusan kita ini dasarnya ini informasi yang baik atau tidak dasarnya informasi yang lengkap atau tidak semakin lengkap informasi yang seseorang punya maka kan pengambilan keputusannya lebih baik kalau semuanya wawasannya makin baik dan makin luas maka pengambilan keputusannya secara kolektif makin baik kalau pengambilan keputusannya secara kolektif makin baik kelihatan dari hasil pilpres atau pilkada atau pilaknya dan itu akan ngasih dampak yang baik juga untuk kita harapan itu Bum Panji ini kan ada fenomena yang menarik ya di kalangan selebritis waduh tentang flexing-flexing harta waww tapi yang lebih membuat kita miris ternyata kadang-kadang harta yang di flexing kan gitu ujung-ujungnya juga itu harta yang tidak sah tidak halal ini baru-baru kalau anda lihat korupsi timan kan itu gimana menurut pandangan Bum Panji itu dengan fenomena flexing tapi ternyata yang di flexing itu dari hasil kejahatan tadinya kan orang tergagung-gagung kaya banget nih suaminya bisa punya pesawat pribadi dan lain-lain dan sebagainya anaknya bisa dihadiah ternyata bukan pesawat pribadinya ya ternyata bukan katanya tapi kan dulu kan masih ada jejak digitalnya bahwa itu ngakunya punya dia sekarang ngakunya disini itu gimana sih itu kenapa itu sampai orang harus flexing kan menurut saya begini sebagai seorang selebritis public figure buat apa lagi flexing kan orang sudah kenal kamu udah populer untuk apa itu flexing flexing harta saya pernah baca buku oke judulnya Triumph of the City kalau gak salah saya lupa saya lupa bukunya judulnya apa dimana ada satu bagian di buku tersebut dia menggambarkan ada satu area di London yang paling syarat kejahatan oke area di London yang paling syarat kejahatan bukan area paling kumuh bukan area paling kaya oke tapi area dimana orang miskin dan orang kaya bersinggungan disitulah kejahatan paling tinggi social media bang itu adalah titik London tersebut oh betul di social media yang gak punya duit sama yang punya duit banyak itu ngumpul sama-sama disitu kejahatan tuh terjadi karena kita lihat sesuatu lalu kita merasa kalah dan kita gak terima atau kita ngeliat sesuatu kita merasa gak punya tapi kita pengen nah di sosmed ada banyak orang yang tidak lagi flexing tapi terkesan seperti flexing oke dia lagi ngejalani hidupnya hari-hari aja emang kayak gitu hidupnya ada banyak tuh kayak gitu waktu itu sempat rame ada orang mau berangkat nonton bola naik pesawat sendiri jadi ada orang Indonesia nih bang dia orang kaya dia tinggal di Inggris jadi bukan flexing ya dia emang memang begitu buat kita naik mobil dia tuh naik pesawat hai hari ini aku mau nonton sepak bola aku dibeli sama papi aku aku mau berangkat aku naik pesawat terus orang bilang gila kali ini orang nih padahal itu ke depan sehari-hari nah tapi itu memancing rasa iri ada banyak orang yang ingin dapat itu juga ingin ingin punya hal yang sama tapi kita gini kita gak usah ngomongin soal kekayaan deh waktu saya kemarin saya sempat ada di Singapur dari waktu di bandara Singapur mau menuju ke Jakarta saya ngeliat ada dua perempuan bang dua perempuan ini lagi di Changi Airport oke lalu yang satu ceweknya motoin dia cewek satu lagi ngebelakangin tapi gayanya gini gitu kalau abang belum tau itu gaya khas cewek-cewek ketika di foto untuk ngasih liat objek indah yang ada disitu entah itu pantai entah itu sesuatu yang indah saya baru ngerti dalam hati saya saya senyum melihat itu tapi saya tau dia ngeliat itu karena di sosmed banyak yang kayak gitu nah ini yang jadi kendala banyak orang ngeliat orang kaya pengen kayak gitu lalu cara yang mereka ambil adalah cara yang pintas ini keliatan juga karena banyak pertanyaan kepada saya pertanyaan adalah bang gimana caranya kaya bang gimana caranya terkenal saya selalu bilang terkenal dan kaya itu bukan tujuan itu tuh dampak dari lu melakukan sesuatu dengan baik kalau kaya jadi tujuan jalan pintasnya banyak korupsi salah satunya tapi kalau kaya adalah dampak dari kerja keras lu dan lu melakukan sesuatu yang baik fokus lu tuh iya fokus lu jadi gimana caranya gue bikin sesuatu yang baik ya nanti dampaknya juga duit dan terkenal gitu nah ada banyak yang kita mesti perbaiki dari cara pikir temen-temen kita bahwa A kalau lu mau nyapa ke situ lu mesti inget itu tuh jangan dijadiin tujuan lu itu dampak dari lu berkarya dengan baik aja pada saat yang bersamaan kita kalau ngeliat kaya gitu lu kan gak tau tuh duit siapa lu gak tau dia berhutang seperti apa dan kemudian kan begini kita masih melihat bahwa di sisi lain rakyat kita masih banyak gak makan kok tega gitu kan iya orang-orang ini biasanya gak pernah bersosialisasi dengan orang yang gak punya kurang lebihnya kaya gitu jadi gak gak punya kemampuan jadi mereka gak punya sensitivitas kemanusiaan kira-kira seperti itu ya kurang lebih kaya gitu sekali lagi bukan salah si kaya menjadi kaya iya kita gak pernah iya dan bukan salah si miskin menjadi miskin betul tapi seandainya ada orang yang bisa menjembatani itu yuk teman-teman yang punya privilege sekali-sekali kita coba bikin kegiatan sosial yuk coba ikut sama gue lihat ada banyak banget orang yang butuh dibantu seandainya itu sering terjadi mungkin akan beda yang kayak punya kemampuan untuk berempati yang teman-teman yang tidak punya privilege ketika dikasih kesempatan untuk misalnya eh lo mau gak dapet kesempatan magang di sebuah perusahaan yang oke sudut parangnya jadi berubah gitu kayak ini maaf-maaf ya ini maaf-maaf penggunaan bahasa saya aduh untuk banyak masyarakat tuh kayak ah orang Cina mah kerjanya curang dagangnya gitu-gitu kan tapi kan kalau misalnya mereka di jembatani dan punya teman dan sahabat yang adalah dari keturunan Tionghoa mungkin beda cara pandangnya nah jembatan ini yang kurang di Indonesia kesediaan orang untuk jadi jembatan ini yang kurang gitu menjawab gak ya bener-bener menjawab gak ini banyak ilmu nih netizen saya dapat dari mas Panji saya juga saya sebenernya nanti habis ini kalau boleh pengen nanya-nanya juga sama abang kapan-kapan aja sebenernya saya pengen mengundang abang boleh-boleh oke netizen luar biasa apa yang kita diskusikan hari ini membuat kita tercerahkannya teredukasi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bapang Panji ini bisa membuka mata kita lebar-lebar untuk menemukan sebuah kebenaran yang sebenarnya ada di depan mata kita terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Terima kasih telah menonton